Dekan-dekan media yang saya hormati, setelah dari Oslo, Norwegia, hari ini saya berada di Helsinki, Finlandia untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Faltonen, dan kunjungan kehormatan kepada Presiden Finlandia, Alexander Stud. Selain upaya untuk memperkuat kerjasama bilateral, utamanya di bidang energi hijau dan smart cities, kunjungan ke Helsinki juga saya gunakan untuk meminta dukungan Finlandia. untuk mengakui Palestina. Hal ini tentunya terkait dengan mandat dari para pemimpin OKI yang diterima Indonesia sebagai salah satu anggota dari OIC Contact Group on Palestine. Dekan-dekan Finlandia merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Nordic. Tahun ini hubungan kedua negara memasuki usia 70 tahun dan kita sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama kedua negara. Isu-isu bilateral dan global yang saya bahas bersama dengan Menteri Luar Negeri Finlandia antara lain adalah pertama, di bidang perdagangan dan investasi. Finlandia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Nordic. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat dan sudah melampaui angka sebelum pandemi. Tahun lalu nilainya mencapai 713 juta USD naik 22% dari angka di tahun 2019 dan tahun ini, kuartal pertama tahun ini, naik 40% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Kami sepakat untuk terus menjajaki potensi-potensi yang ada guna mendorong peningkatan perdagangan. Kami juga sepakat mendorong investasi yang lebih besar dari Finlandia di Indonesia termasuk di sektor energi hijau dan smart cities. Terdapat pula harapan agar perundingan Indonesia EU CEPA dapat diselesaikan segera. Ini adalah harapan dan pandangan yang sama baik dari Finlandia maupun dari Indonesia. Hal kedua yang kita bahas adalah kerjasama pendidikan. Bersama dengan Menlo Finlandia, saya sambut baik diselenggarakannya First Indonesia-Finland Joint Working Group on Higher Education and Teacher Capacity Development September tahun lalu. Kami sepakat untuk terus mendorong kerjasama pendidikan termasuk melalui saling tukar pengajar dan mahasiswa, joint research dan biasiswa. Isu ketiga yang kami bahas adalah mengenai kerjasama energi. Finlandia memiliki kapasitas yang kuat di bidang energi terbarukan. Sektor swasta kedua negara yaitu Medco Group dan Valmet Technologies telah memiliki kesepakatan untuk kerjasama membangun pabrik pengolahan biomass menjadi energi di Merauke, Papua dengan kapasitas kira-kira 3,5 megawatt. Proyek ini diperkirakan sekiranya sudah diimplementasikan, maka proyek ini diperkirakan akan dapat mengurangi penggunaan minyak diesel hingga 27,5 juta liter dalam 5 tahun. Kami berharap agar kerjasama ini dapat terrealisir segera dan kami juga sepakat untuk terus menjajagi kerjasama di bidang energi hijau lainnya. Isu yang keempat yang kita bahas adalah kerjasama smart cities. Saat ini sudah ada MOU antara otoritas IKN dengan Kementerian Ekonomi Finlandia dan saya harapkan MOU ini dapat membuka pintu untuk kerjasama selanjutnya dalam pembangunan IKN terutama investasi Finlandia di IKN. Isu yang kelima adalah isu kawasan dan internasional. Kita membahas dua isu yaitu Ukraina dan Palestina. Untuk Ukraina, saya menegaskan posisi konsisten Indonesia untuk menghormati hukum internasional termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain serta penghormatan terhadap piagam PBB. Indonesia meyakini bahwa perdamaian akan dapat terwujud apabila kita dapat mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk segera melakukan negosiasi. Sementara itu mengenai Palestina, isu ini kita bahas cukup panjang. Saya menyampaikan harapan agar Finlandia dapat segera mengakui negara Palestina. Pengakuan terhadap negara Palestina sangat penting artinya sebagai satu langkah untuk mendukung terciptanya Two-State Solution. Finlandia memberikan komitmen kuat terhadap Two-State Solution. Dalam pertemuan saya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia terhadap bantuan kemanusiaan termasuk dukungan finansial kepada UNRWA. Finlandia sempat membekukan dukungan keuangan kepada UNRWA namun sekarang sudah diberikan kembali. Kami berdua juga sepakat mendorong implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 mengenai usulan tiga fase genjataan senjata. Rekan-rekan yang saya hormati dalam kunjungan kehormatan saya kepada Presiden Finlandia. Kita sudah tidak membahas isu kerjasama bilateral karena sudah habis dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri. Fokus diskusi adalah isu internasional, utamanya isu Ukraina dan Palestina. Sebagai catatan di Finlandia, isu politik luar negeri juga ditangani oleh Presiden. Secara panjang lebar, kita bahas mengenai upaya menghadirkan perdamaian di Gaza dan Palestina. Beberapa hal yang menonjol. Pertama, penting sekali mendorong genjataan senjata segera. Dan ini posisi kita, Indonesia dan Finlandia sama. Dan kita juga sepakat di dalam konteks ini, penting resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 dapat segera diimplementasikan. Dan kita berharap semua negara dapat menggunakan pengaruhnya agar para pihak yang berkonflik memiliki keinginan politik untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Kedua, Presiden Finlandia menegaskan kembali dukungannya terhadap two-state solution. Yang ketiga, kita juga berdiskusi mengenai masalah pengakuan terhadap negara Palestina. Finlandia menyampaikan isu pengakuan ini bukan pertanyaan if, tetapi when. Yang artinya bahwa pasti masalah pengakuan ini akan dilakukan, namun tinggal menunggu masalah waktu. Dalam pertemuan tersebut kepada Presiden Finlandia, saya sampaikan bahwa kita memantau dekat posisi Finlandia, termasuk statement Presiden Finlandia bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan at some point in the future. Disinilah saya sampaikan bahwa akan lebih baik pengakuan dilakukan dalam waktu dekat karena pengakuan terhadap Palestina merupakan kontribusi besar bagi terciptanya perdamaian dan juga akan berkontribusi bagi implementasi two-state solution. Hal ketiga, saya menyampaikan kembali penghargaan atas bantuan kemanusiaan yang telah diberikan Finlandia untuk Palestina termasuk melalui UNKLOA. Itulah hasil pertemuan saya baik dengan Menteri Luar Negeri maupun Presiden Finlandia. Rekan-rekan, itulah tadi hasil kunjungan saya ke Helsinki. Selanjutnya, dari Helsinki saya akan kembali ke Jakarta. Terima kasih.